Masa yang menuntut penyelesaian tapal batas desa Meraka, desa Talentam dan desa Sungai Tabir masih bertahan di kantor Bupati Merangin sampai malam hari. Warga Gotot mau bertemu Al Haris untuk meminta penyelesaian masalah ini. Bahkan, pendemo sempat berniat menginap di kantor Bupati dengan mendirikan dapur umum. Koordinator aksi Haris Naldi mengatakan, pihaknya sudah bosan dengan janji pemerintah yang bakal menyelesaikan permasalahan tapal batas tersebut. Sekitar pukul 10 malam, warga akhirnya dapat berkomunikasi langsung dengan Bupati Merangin Al Haris. Melalui sambungan video call, Al Haris berjanji akan datang langsung ke desa Batang Kibul pada Jumat mendatang. Kami merasa di anak tirikan, di marginal. Boleh dilihat, desa Batang Kibul itu jauh dari akses, sebut saja listri, jalan, kemudian sinyal, kemudian juga banyak sarana dan prasarana yang lain yang masih tertinggal dari desa-desa yang lain. Untuk itu, mudah-mudahan nanti di hari Jumat kita tidak hanya berdialog tentang batas wilayah, juga kedatangan Bupati juga melihat kondisi sebenarnya desa Batang Kibul itu seperti apa. Lut Hidayat, Jabit TV